Hari yang ditunggu-tunggu Cindy Fatiqa Sari dan Tengku Firman Shah akhirnya tiba. Ya, pasangan ini memang sudah lama merencanakan pindah ke Kanada setelah Lebaran 2024. Keputusannya menetap di negara orang lantaran ingin menemani putranya kuliah dan bekerja di sana. Sebelum berangkat, Cindy dan Tengku Firman Shah berpamitan dengan keluarga dan para sahabatnya. Beberapa hari sebelum keberangkatannya, Cindy dan Tengku Firman Shah bertemu dengan keluarga dan kerabatnya. Momen perpisahan yang berlangsung penuh haru. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Cindy, Tengku dan kedua putranya siap melakukan perjalanan yang cukup panjang. Pindah ke negara orang, pasangan ini akan memulai karir dari nol. Meski begitu, hal tersebut bukan jadi halangan besar bagi keduanya. Pasalnya ini jadi pengalaman baru. Bismillah, ungkap aktor 46 tahun itu dalam unggahannya. Setelah sekian lama, Cindy dan keluarga tiba di Vancouver, Kanada. Deretan potret Cindy Fatiqa Sari dan Tengku Firman Shah yang imigrasi ke Kanada mengundang rasa penasaran netizen. Sebagai orang tua, keduanya pastilah ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Terima kasih telah menonton!